Jembatan Splendid atau Jembatan Majapahit memiliki nilai sejarah penting di Kota Malang. Sejarawan Universitas Malang, Dwi Cahyono mengungkapkan Jembatan Splendid adalah jembatan vital yang menghubungkan kawasan perdagangan di Kayu Tangan dengan kawasan alun-alun Tugu atau Bundaran Tugu. Sekitar tahun 1917, arsitek Belanda bernama Thomas Karsten merancang pembangunan Kota Malang dalam delapan tahap. Tahap pertama, First Bauplan, Karsten merancang pembangunan Kota Malang dari Jalan Jaya Suprapto sampai Jalan Basuki Rahmat atau yang saat ini dikenal dengan kawasan Kayu Tangan. Pembuatan Jembatan itu, Splendid, sangat terkait dengan pembukaan kawasan baru atau disebut Bur, kata Dwi. Usai merancang kayu tangan, Karsten berencana mengembangkan sisi barat dan timur dari kayu tangan yang pada saat itu masih berupa tanah dengan ilalang. Niat Karsten terhalang karena sungai berantas membelah dua lokasi yang sebenarnya saling berdekatan itu. Kemudian, dibangunlah dua jembatan, yakni Jembatan Splendid dan Jembatan Kahuripan yang menghubungkan kayu tangan dengan kawasan baru yang saat ini disebut kawasan alun-alun Tugu. Saat ini fondasi Jembatan Splendid terlihat jelas menggantung, seperti yang terekam dalam video yang dilakukan pada hari selasa 17 Mei 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!